Intro Syederalun seorang nelayan asal desa Inor kejamatan Tepah Barat Baharudin Yusuf bersia 20 tahun yang tenggelam saat mencari gurita bersama orang tuanya di pantai desa Sital ditemukan sudah tidak bernyawa. Sebanyak 3 perahu karet, 4 perahu nelayan dan dibantu 2 orang penyelam dari masyarakat turut dilibatkan dalam pencarian korban. Koordinator Basarnas Porsar Simelu Mahdi Saputra saat dikonfirmasi seraminis.com pada Jumat 20 Mei 2022 mengatakan korban ditemukan dalam posisi mengapung di permukaan laut. Berdasarkan kesepakatan dengan keluarga, jenazah dibawa ke rumah sakit untuk divisum. Sebelumnya diberitakan nelayan bernama Baharudin Yusuf bersia 20 tahun hilang terseret arus saat mencari gurita pada Kamis 19 Mei 2022. Setelah terjadi misibah satu orang warga Sital, warga Indor yang hilang di pantai Sital. Torban ini memancing sama orang tuanya di sementara kanan pantai Sital. Kemudian hilang di pas romba, kelahiran di pantai Sital. Ada kendala selama proses pencarian? Untuk kendala selama proses pencarian, ada beberapa kendala yaitu ombak besar, kemudian arus, dan juga angin. Dari Senabang, Sari Mulyasno, Serambion TV.